Di landa abrasi saudara, rumah kontrakan di Jalan Pelambuan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ambles hingga mengakibatkan separuh bangunan tenggelam di sungai. Seorang penghuni harus mendapat penanganan medis karena menderita luka akibat tertimpa konstruksi bangunan. Sebuah rumah di Jalan Pelambuan Gang Serumpun, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin Sore, Ambles. Bangunan yang ambles ini merupakan rumah kontrakan dua pintu yang baru beriris sekitar lima tahun. Diduga fondasi bangunan terdampak abrasi hingga separuh bangunan tenggelam ke dasar sungai. Akibat kejadian ini, seorang penghuni rumah menderita luka karena tertimpa konstruksi bangunan yang ambruk. Dampak peristiwa ini, pemilik rumah diminta untuk merobohkan total bangunan demi menghindari pendangkalan sungai akibat material bangunan yang tenggelam. Ada korban gak tadi? Tadi ada korban satu, cuma sudah di bawah. Korban apa biasanya? Luka di kaki. Mungkin untuk pantauan awal karena abrasi ini aja bangunan? Iya, abrasi. Karena pas sungainya ini pas di tikungan. Palok sungai. Abrasi juga mengakibatkan dua rumah warga di desa Banjar Sari, Kabupaten Ogan Komeri Uluk, Sumatera Selatan, Ambruk, Senin pagi. Diduga ambruknya rumah karena tanah di bawah bangunan ambles setelah tergerus air hujan. Dari dua rumah yang terdampak, rumah milik Sutrisno bahkan ambruk hingga rata dengan tanah. Sutrisno mengaku sudah merasakan tanda-tanda rumahnya akan ambles. Satu janderas mengguyur. Hati dan deras waktu itu. Oh, hati dan deras ya? Hati dan deras. Bagi cepat mati lampu kan. Berarti pada rumah itu sudah ada. Berapa rumah? Cuma-cuma masuk ke rumah. Iya, itu itu. Itu impasannya. Yang bawah itu rumah juga? Itu berkecewa rumah itu. Yang ambruknya dapurnya ya Pak? Padahal rumah. Padahal rumah. PPBD Ogan Komering Ulu mengimbau warga untuk tetap waspada. Mengingat rumah warga berada tidak jauh dari bibir tebing. Deddy Junaidi dan Deddy Irwansyah melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.